Ketua PGGP Papua Barat memberi apresiasi bagi PWI Papua Barat yang dinilai sukses menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemberitaan kekerasan terhadap anak. Sementara itu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3 AKB Kabupaten Manokwari menyebutkan sosialisasi tentang pedoman terbaru pemberitaan kekerasan terhadap anak telah memberikan pemahaman bagi mereka. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari Rika Rumprawer mengatakan dengan adanya sosialisasi tentang pedoman terbaru pemberitaan kekerasan terhadap anak yang disampaikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat telah memberikan pemahaman bagi mereka di Dinas P3 AKB Kabupaten Manokwari agar dapat merahasiakan identitas anak maupun anak itu sendiri saat mengalami tindakan kekerasan. Apanya tugas atau tujuan dari PWI Papua Barat ini juga oh ini tugasnya wartawan seperti ini jadi saya tidak bisa komentar banyak kalau itu bukan tugasnya saya seperti ada di wartawan jadi kalau PD seperti ini dan saya banyak mengalami, memahami dan mengerti bahwa seorang wartawan di arsu profesional jadi dengan saya ikut ke kita ini saya merasa bangga, saya menjadi teman dari pelindungan anak kita bahwa menampak pengetahuan kita Sementara itu Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua PGGP Papua Barat Pendeta Sherly Parinusa mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dibuat oleh PWI Papua Barat dirinya berharap melalui kegiatan tersebut para jurnalis dan instansi terkait bisa melakukan evaluasi dengan baik serta dapat melibatkan semua stakeholder yang ada dan dilakukan secara terjatuhal Tentu saya apresiasi yang pertama, tapi yang kedua ini juga bisa menjadi ajang evaluasi evaluasi sejauh mana harus melakukan perannya dengan maksimal dalam rangka edukasi masyarakat membuat informasi yang sangat penting dalam rangka pemahaman masyarakat luas Karenanya kami sangat apresiasi dan kami mengusulkan ke depan bahwa acara-acara seperti ini biarlah juga bisa bekerjasama dengan semua stakeholder yang ada Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan Polda Papua Barat AKP Agustina Sineri Mantan Kapolsek Menokwari Kota ini menyampaikan jika kegiatan yang digelar oleh PWI Papua Barat dan melibatkan banyak wartawan sangat bermanfaat Ia pun berharap agar kegiatan sosialisasi seperti ini nantinya bisa melibatkan semua elemen Dengan kegiatan ini sangat positif, positif sekali dan saya rasa jangan hanya hari ini Ketika kita mau ulang tahun, kalau bisa dilaksanakan sosialisasi secara terus menerus Dengan melibatkan semua elemen supaya benar-benar ada pemahaman yang sama Sehingga ketika terjadi tindak pidana itu kepada anak baik itu sebagai saksi, sebagai korban, bahkan sebagai pelaku Kita selalu bijak untuk menulis sesuatu Seperti yang diketahui terdapat 12 pedoman dalam pemberitaan yang terkait dengan anak Beberapa diantaranya seperti wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat narasi, visual dan audio yang berduansa positif Empati dan atau tidak membuat deskripsi atau rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelakunya belum ditangkap atau ditahan Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberikan informasi Wartawan tidak menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya Seperti peristiwa kematian dan perceraian Serta dalam peradilan anak, wartawan harus menghormati ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak Natalingo Keriwai mengabarkan